Hai assalamualaikum di video kali ini aku mau bikin what's on my phone jadi udah banyak banget dari kalian yang request untuk aku bikin video ini jadi what's on my phone itu kayak aku nunjukin isi dari HP aku itu ada apa aja kayak aplikasi-aplikasi yang aku punya dan ya kayak gitu pokoknya Oke pertama-tama aku bakal kasih tau ke kalian dulu ini HP aku realme C2 ini warna black kayak gini karena kalian banyak banget yang tanya HP aku tuh HP apa sih gitu jadi aku udah jawab di video ini ya HP aku realme C2 dan HP ini juga yang biasanya aku pakai buat record video ini case-nya aku beli di Shopee nanti kalau misalkan kalian mau beli juga aku bakal taruh linknya di description jadi jangan lupa di cek next kita lanjut ke isinya isi dari HP aku pertama kalau dibuka Aduh geser dikit ini foto lock screennya ini nggak bisa di record layar karena aku pakai password jadi nggak bisa di record ini tampilan lock screennya foto JK terus kalau di slide ke atas itu ada password harus masukin password dulu ke HP aku Nah setelah masuk password kita langsung ke isinya gitu ya udah aku buka tampilannya gini kalau udah aku buka lock screennya ini ala-ala iOS 14 disini aku memang pengen tema HP aku tuh gelap kayak item gitu kayak nggak tahu pokoknya kayak gitu jadi ini launchernya ada empat slide totalnya di HP aku nah ini kalau untuk notifikasinya kayak apa ya pasti tarik ke atas gitu ya nih segala macemnya gitu terus ini ada tulisan rekam layar di latar belakang aktif karena aku lagi record layar ini record layar bawaan dari HP kalau slide pertama ini isinya kayak buat pencarian pencarian aplikasi di atas kali terus ada cuaca segala macem pokoknya kayak gitu doang next slide kedua ini tuh kayak home home screennya gitu loh jadi pas dibuka itu otomatis langsung kebuka slide kedua yang ini jadi ini kayak halaman utamanya gitu kali ya slide selanjutnya itu sama juga aplikasi segala macem kayak gitu doang kita ke aplikasi yang pertama sini yang pertama ada cuaca terus ada Playstore juga next di sampingnya lagi ini ada editing nah jadi ini dia aplikasi yang biasa aku pakai buat ngedit edit foto dan edit video disini aku campur jadi satu aja karena enggak terlalu banyak juga kan aplikasinya jenada peace art Lightroom visco college maker power director sama darknet kinemaster yang pertama kita ke peace art dulu ya nah peace art aku ini kalau nggak salah yang free aku download dari Google ini tuh aku biasanya pakai ini buat ngedit foto tapi dia juga bisa buat ngedit video gitu tapi aku biasanya ngedit foto disini kayak buat add sticker buat tambah tambahin stiker ini kayak gini misalnya kalian cari aja stiker apa aja disini tuh ada terus karena ini ini free jadi dia udah unlock semua bisa dipakai semua stikernya sampai stiker-stiker yang bagus banget pokoknya kalau ngedit disini tuh jadi cakep banget lah editannya tuh nah kalau kalian mau edit video kalian tinggal tambahin aja nih ada video kan tulisannya kalian tinggal pilih video kalian terus kalian edit aja tapi disini fiturnya cuman dikit banget buat ngedit videonya tapi ya oke lah ya kalau misalkan kalian mau ngedit video yang kayak simpel doang buat instastory mungkin terus dipisar ini juga kadang aku nge-grid kayak buat nge-college foto gitu dijadiin empat dijadiin lima eh nggak dijadiin empat dijadiin dua gitu dan aku kadang ngedit thumbnail YouTube disini juga terus disini juga banyak kayak latar next ke aplikasi editing kedua Lightroom ini Lightroom kesukaan aku banget kayaknya aku sering banget ngedit foto di Lightroom ini aku pakai yang free juga kalian bisa cari YouTube atau cari di Google bisa download freenya dia maaf ini agak berisik soalnya hujan sayang banget ini tuh Lightroomnya aku install ulang jadi aku tuh punya Lightroom sebelumnya tapi datanya keapus jadi preset preset Lightroom aku tuh udah hilang semua dan di Lightroom yang baru ini aku cuman punya satu preset doang ini aku bakal tunjukin ke kalian gimana cara ngeditnya dari Lightroom kalian tinggal klik tambah foto itu terus kalian pilih foto kalian terus langsung di edit jadi aku tuh nggak pernah ngikutin preset preset dari YouTube dari Instagram atau kayak gimana-gimana jadi aku tuh ngedit bener-bener ngedit sendiri kayak ngasal tapi aku sesuaikan sama apa yang aku mau gitu tergantung fotonya juga jadi nggak semua foto presetnya sama ngerti kan Nah tapi kalau untuk foto di cahaya matahari kayak gini foto di luar ruangan outdoor ini lebih gampang editnya dan aku juga punya presetnya disini tuh fiturnya lumayan lengkap ini udah ada highlight temperatur segala macemnya kalian tinggal atur-atur sendiri aja sebenarnya memang agak ribet tapi ini oke banget menurut aku terus juga Lightroom tuh main warnanya lebih mantep nah disini sebenarnya aku udah punya preset kalau kalian mau lihat ini aku bakal kasih lihat presetnya disini aku baru buat satu preset 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 ya pokoknya aku baru buat satu preset gitu ini buat di foto yang di outdoor kayak foto aku ini kalau kalian mau copy preset aku boleh kalian screenshot aku emang lebih suka ngedit di Lightroom sih kalau untuk foto-foto Instagram aku gitu next kita ke aplikasi selanjutnya Fisco ini tuh aku punya Fisco X Fisco X ini juga bagus banget nggak kalah bagus sama Lightroom ini galeri di Fisco aku udah banyak banget sih foto yang aku edit disini terus enaknya ini tuh bagus buat pemula karena disini tuh banyak filter yang udah jadi jadi kalian tinggal langsung pilih aja filternya mau yang mana nah ini juga aku download Fisco X nya yang free kalian bisa cari di YouTube atau cari di Google kalau di YouTube biasanya ada di link di description Hai ini filter yang sering aku pakai dan rumus yang sering aku pakai juga ini kalian bisa screenshot aja nama filternya itu AL3 terus ditambah settingan settingan nya kalian tinggal screenshot aja kalau kalian mau ikutin rumus aku rumus Fisco X aku tapi jangan lupa kalian harus punya aplikasinya juga ya karena kalau nggak punya aplikasinya percuma kalau kalian SSSS SS 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 jadi itu dia rumus Fisco yang biasa aku pakai untuk edit foto-foto aku kalau misalkan aku lagi nggak pengen ribet kalau Lightroom kan dia nggak ada filter yang langsung jadi tapi kalau di Fisco ada jadi gampang gitu aplikasi kemudian selanjutnya ada college maker college maker ini itu biasanya kepake buat nge-college foto-foto aku kayak aku bilang tadi buat nge-grid foto biasanya di peace art atau disini di college maker tapi aku biasanya lebih suka pakai college maker sih karena lebih apa ya lebih gampang aja editannya tinggal dipilih aja fotonya mau yang mana biasanya juga aku nambahin watermark ya pakai tulisan gitu biasanya aku edit disini juga disini fontnya tuh juga oke-oke banget bagus-bagus menurut aku ini aku punya yang free jadi ada beberapa warna yang kekunci nggak bisa dipakai harus bayar tapi untuk fitur yang free nya ini oke banget dan disini juga ada pilihan lainnya kayak edit segala macem gitu-gitu next kesini power director kalian pasti udah nggak asing lagi sama aplikasi ini kayaknya aku sering sebut aplikasi ini kalau misalkan kalian tanya aku ngedit video pakai aplikasi apa nah jadi aku ngedit di power director pertama kali aku edit disini dulu aku potongin aku pilihin part mana yang penting yang mana yang harus dibuang biasanya aku pakai aplikasi ini terus disini juga banyak banget fiturnya bisa tambahin layer terus bisa ada apalagi banyak banget pokoknya ada efek juga terus bisa tambahin transisi aku download free juga yang gratis gitu nggak ada watermarknya itu aku download dari YouTube kalian cari aja power director free gitu nanti kalian lihat di video orang kan terus lihat di description nya biasanya ada next ke darknut kinemaster ini juga aku download dari YouTube kalau nggak salah tau aku dapet dari adek aku aku lupa sebenernya kinemaster ini ada banyak gitu jenisnya tapi aku biasanya pakai yang ini darknut kinemaster ini file videonya udah nggak ada lagi jadi aku nggak bisa liatin videonya jadi dia munculnya kayak tanda tanya gede gitu nah karena file nya udah nggak ada jadi mohon maaf gambarnya kayak gini ya biasanya aku tambahin tulisan gitu kayak gini terus buat nambahin musik back sound juga aku tambahin dari sini gitu kalau kalian mau bikin video buat tugas sekolah aku saranin pakai kinemaster karena fiturnya lebih lengkap dan oke banget buat ngedit tugas sekolah gitu karena estetik menurut aku next selanjutnya setelah ke editing disini ada ios launcher ios launcher ini ya buat aku ngatur launcher aku biar kayak ios 14 next lagi ini ada spotify spotify aku kalau kalian mau lihat playlist aku ini sebenernya playlist aku tuh kebanyakan lagu-lagu korea nggak tau kenapa aku nggak suka banget sama lagu korea karena menurut aku keren-keren tapi disini juga ada lagu barat lagu Indonesia juga ada next lagi kita ke foto disini ada foto foto tuh ya tempat aku nyimpen foto biasa next ini ada google ini aplikasi bawaan google semua yang biasanya jarang aku pakai yang paling sering aku pakai biasanya chrome atau drive kalau chrome biasanya aku pakai buat upload video youtube gitu atau mau lihat gaji disitu juga selanjutnya ini ada musik musik aplikasi bawaan hp next lagi ini ada jam biasa kalian pasti tau jam terus ada manager file tempat nyimpen file segala macem dan ini buat yang foto-foto ini bukan aplikasi ya jadi ini kayak cuman foto panjangan jadi kita nggak perlu bahas fotonya bahas aja aplikasinya disini emang kebanyakan fotonya foto jk yang aku panjang karena aku memang segucin itu sama jk baca next aplikasi sosial media aku ini instagram kalau kalian belum follow instagram aku boleh di follow dulu ya ini nama instagram aku followers aku masih 10,4 ribu disana aku sering bikin instastory ngelive di instagram ya bikin konten-konten video juga terkadang ya terus kadang bikin kna juga jadi follow dulu instagram aku next ini ada whatsapp ini whatsapp pribadi buat kepentingan keluarga gitu lah next di slide ke selanjutnya ada kalender kalian tau pasti kalender ya nggak perlu aku jelasin juga terus ada pengaturan terus ada lazada ada shopee juga ini aplikasi yang biasanya aku pake buat belanja online ini pokoknya ganti-gantian aja tergantung harganya mana yang lebih murah biasanya kalo lebih murah di lazada aku beli di lazada next ini ada facebook aku juga punya facebook kalo kalian mau liat facebook aku sebenernya nggak penting sih ya aku jarang juga main facebook sekarang biasanya aku pake buat nge-share link video youtube aku aja biar lebih banyak orang yang nonton gitu kan next youtube youtube pasti tau semua youtube ya kalo nggak punya youtube pasti nggak bisa nonton video aku gitu kebanyakan di brand aku tuh korea-korean semua ya terus next lagi ini youtube studio youtube studio ini biasanya tempat aku liat analistik youtube aku buat liat seberapa banyak yang nonton video aku bisa liat performa video kita gitu dari uploadan-uploadan sebelumnya kita bisa liat juga apakah yang nonton itu semakin menambah atau semakin menurun kayak gitu dan biasanya aku kalo bales komen di youtube lewat sini juga karena lebih gampang next ada gmail gmail ini tempat ya tau lah pasti kalian kan gmail gmail ini aku pake buat berbisnis juga terus next pinterest pinterest atau pinterest pinterest kali ya biasanya aku cari foto-foto estetik gitu di pinterest atau foto-foto bias juga foto-foto suami itu ada di pinterest dan kalo kalian mau cari wallpaper estetik juga biasanya banyak kayak gini contohnya makanya aku suka pake pinterest dan aku sering cari referensi foto disana ya buat fit-fit aku itu bagus gimana ya gitu kadang liat inspirasi dari pinterest juga next kontak kontak biasa bauan hp terus ada bimaplus bimaplus ini fotonya foto siapa? tebak jadi bimaplus ini aplikasi buat pengguna tree ya aku juga pake kartu tree jadi aku pake bimaplus ini buat cek kuota atau mau beli kuota juga bisa lewat bimaplus next ada kalkulator kalkulator biasa kalian pasti tau juga slide berikutnya ini ada kompas kompas itu penunjuk arah pasti kalian tau juga kan ya terus disini ada foto aku terus ini ada video video tempat nyimpan video terus ada radio radio ini jarang aku pake terus ada perekam perekam buat ngerekam suara gitu ada manajemen pengunduhan manajemen pengunduhan terus ada catatan kip catatan kip ini biasanya aku pake buat nyatet sesuatu atau buat gambar-gambar gak penting buat gabut terus ada terakhir among us kalian pasti tau among us game yang cukup terkenal sekarang kayaknya kalo misalkan kalian mau mabar sama aku mabar among us sama aku kalian bisa follow instagram aku karena kadang aku bagi kode room among us disana oh iya ini ada yang bawah yang belum kita lihat ya pada 4 aplikasi di bawah ini kita lihat dulu aplikasi apakah ini mohon maaf datang ke aku karaokean ini yang pertama aplikasi ini telepon dia gak ada namanya memang terus yang kedua ini pesan yang ketiga gambar taehyung pegang kamera dia pasti kamera jadi ini kameraku kalo kalian kepo pengen tau kameraku kan kayak gini kameranya kameranya oke menurut aku dan biasanya aku kalo record video pake kamera depan itu udah oke banget asalkan kalian pake lighting yang bagus pake lighting atau kalian record di tempat yang terang gitu loh jadi kamera depannya tuh bakal keliatan bagus banget disini pengaturan kameranya ada rasio pengatur waktu ya kayak gitu-gitulah ada timer juga yang terakhir ini browser terakhir ini browser bawaan dari hp aku jarang pake karena aku kurang suka juga lebih suka pake chrome sih jadi itu dia beberapa aplikasi yang aku punya dan isi dari hp aku itu apa aja aplikasi aku itu apa aja udah aku jelasin juga ke kalian kalian bisa langsung komen aja di bawah kalo misalkan kalian masih punya pertanyaan tentang video ini atau kalo kalian mau request-request juga boleh kira-kira video apa yang harus aku buat selanjutnya dan semoga video ini membantu dan menjawab pertanyaan dari kalian semua yang penasaran banget sama hp aku isi hp aku itu apa aja aplikasi aku apa aja bye bye selamat menikmati